Intro Olivia de Tokyo 2020 sudah selesai tapi untuk euforianya masih terasa banget sampai sekarang apalagi mengingat perjuangan para atlet Indonesia untuk mendapatkan medali untuk tanah air dan untuk acara closing ceremony Olimpiade Tokyo 2020 dilaksanakan beberapa waktu lalu pada tanggal 8 Agustus 2021 acara yang luar biasa ini diisi oleh para atlet serta para seniman Jepang menjadi penutupan yang indah untuk Olimpiade Tokyo 2020 yuk pasti kalian penasaran ada apa aja di balik closing ceremony Olimpiade Tokyo 2020 mari kita bahas mengutip situs resmi Olimpiade tema closing ceremony Olimpiade 2020 adalah dunia yang kita bagikan sebuah pernyataan di situs tersebut menyampaikan bahwa dunia yang kita bagikan memiliki makna yang mendalam makna tersebut memiliki arti yaitu sebuah gagasan bahwa kita masing-masing mendiami dunia mereka sendiri bahkan jika kita tidak dapat bersama kita dapat berbagi momen yang sama dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita lupakan Fakta pertama tidak ada penonton saat closing ceremony closing ceremony tidak ada penonton saat dilaksanakan karena protokol COVID-19 hal yang sama diterapkan saat opening ceremony dan ini menjadi Olimpiade pertama tanpa penonton karena di tengah pandemi virus corona dan event 4 tahunan ini sempat ditunggah 1 tahun dikarenakan terjadinya wabah pandemi tapi untuk para panitia yang melaksanakan Olimpiade Tokyo 2020 mengakali untuk bangku-bangku yang tersedia di sana diberikan warna-warna yang berbeda kesannya seperti ada penonton jika di lihat dari jauh Fakta selanjutnya tidak semua atlet ada saat closing ceremony jika kalian sadar kenapa tidak banyak atlet yang hadir seperti saat opening ceremony itu dikarenakan banyak atlet telah pulang ke negara asal mereka hal ini terkait keputusan panitia untuk protokol COVID-19 para atlet diharuskan meninggalkan Jepang dalam waktu 48 jam setelah menyelesaikan kompetisi mereka atau ketika mereka tersingkir saat kompetisi enggak apa-apa ini demi kepentingan bersama tapi untuk acaranya tetap meriahkan Fakta selanjutnya untuk kepedayaan Jepang sangat ditojolkan saat acara closing ceremony mungkin kalian pernah berpikir jika saat opening ceremony atau upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 kurang ada sentuhan budaya Jepang betul atau tidak? iaps ini memang betul tapi ini dibayar tuntas oleh pihak panitia yang memang memberikan sentuhan kepedayaan Jepang saat upacara penutupan dilaksanakan dari permainan drum, taiko, dan fashion jalanan harajuku hingga hits, jipop, dan tarian Ainu upacara penutupan menggabungkan sentuhan budaya Jepang yang hampir seluruhnya hilang dari upacara pembukaan dan ini beneran indah banget sih Fakta selanjutnya saat closing ceremony Olimpiade Tokyo 2020 yaitu adanya antusiasme warga Paris untuk memberikan sambutan saat penyerahan bendera Olimpiade kepada wali kota Paris yaitu Anhidalgo di waktu yang sama saat closing ceremony mereka memberikan sambutan yang luar biasa mereka berkumpul di area Manara Eiffel dan memberikan atraksi yang spektakuler dengan jet tempur yaitu memberikan gambaran bendera Perancis dan mereka memberikan sambutan yang luar biasa bahwa mereka menggabarkan sangat siap untuk menyambut Olimpiade 2024 di Paris untuk fata selanjutnya saat closing ceremony mungkin kalian berpikir ingin melihat atraksi cahaya yang dimana membentuk sijin Olimpiade di tengah stadium justru kalian salah ini hanya efek yang hanya bisa di TV yang mana pada saat itu untuk setiap orang yang ada di stadium malah tidak bisa melihat hanya bisa melihat di TV oke untuk fakta selanjutnya pemberian medali maraton pada acara penutupan Olimpiade ternyata sudah jadi tradisi dari tahun ke tahun sejak pertama kalinya ajang olahraga itu ada sejak Olimpiade pertama 1896 di Yunani semua medali mereka berikan di hari terakhir acara tersebut karena maraton adalah kompetisi terakhir Olimpiade pemberian medalinya mereka gabungkan dengan upacara penutupan namun saat itu perlombaan maraton hanya ada untuk laki-laki pada tahun 1984 barulah lahir maraton perempuan Olimpiade tahun lalu sempat menuai kritik karena hanya medalis maraton laki-laki yang muncul dalam upacara penutupan walaupun tradisi awalnya begitu pihak Olimpiade harus terus berkembang dalam hal kesetaraan gender jadilah tahun ini tradisi pemberian medali maraton dihadiri pemenang perempuan dan laki-laki oke untuk fakta terakhir adalah panitia ingin menggunakan cahaya dari HP penonton untuk efek dari pertunjukan terkadang dalam setiap pertunjukan akan memanfaatkan cahaya dari HP penonton untuk membuat efek tertentu begitu pun pada acara seremoni Olimpiade Tokyo 2020 awalnya panitia penyelenggara ingin memanfaatkan cahaya dari HP penonton untuk membuat efek pertunjukan namun karena penonton kurang jadi rencana ini tidak terrealisasikan demikian fakta-fakta dari closing seremoni Olimpiade Tokyo 2021 jika kalian tahu fakta lain boleh dituliskan di kolom komentar dan semoga untuk video ini menghibur Anda dan jika kalian ingin mengetahui informasi menarik lainnya jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share thank you for watching see you in the next one bye-bye